Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk persiapan UTS Kalkulus 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angel Maria Patricia Patawang, NIM 07191007 dari Program Studi Teknik Sipil. Agar lebih bisa memahami pembahasan soal yang akan saya jelaskan, sebaiknya teman-teman mengunduh dasar teori yang ada di description box. Kemudian kita masuk ke soal yang pertama. Dapatkan turunan dari, untuk bagian A, len dalam kurung len, 1 minus x kuadrat per 1 plus x kuadrat. Untuk bagian B, len dalam kurung len x plus akar x kuadrat plus 1. Apabila kita ditanyakan dapatkan turunan dari, itu berarti sama juga dengan tentukan turunan pertama dari. Pada soal bagian A, maka rumus yang dapat kita gunakan adalah turunan fungsi logaritma atau eksponen. Bisa teman-teman lihat, untuk pembahasannya bagian A ini, menggunakan rumus yang ada di description box. Rumus yang keempat. Jika Y sama dengan len U, maka Y aksen sama dengan seper U dikali U aksen. Dan sifat logaritma, len B per C sama dengan len B dikurang len C. Untuk soal bagian B, kita juga menggunakan rumus yang nomor 4, yaitu jika Y sama dengan len U, maka Y aksen sama dengan seper U dikali U aksen. Dan turunan fungsi aljabar atau the chain rule, yaitu jika Y sama dengan F G X, maka Y aksen sama dengan F aksen G X dikali G aksen X. Berikut untuk pembahasan nomor 1A, untuk soalnya dapat kita tulis bentuk lainnya menjadi Y sama dengan len, dalam kurung len 1 minus X kuadrat dikurang 1 plus X kuadrat dengan menggunakan sifat logaritma tadi, yaitu len B per C sama dengan len B min len C. Sehingga dapat kita peroleh turunan pertama dari soal tersebut adalah 1 per len 1 minus X kuadrat dikurang len 1 plus X kuadrat, kita kalikan dengan turunan fungsi yang ada di dalamnya, 1 per 1 minus X kuadrat dikali minus 2X dikurang 1 per 1 plus X kuadrat dikali 2X. Kemudian minus 2X-nya bisa kita pindah ke depan sesuai dengan sifat distributif matematika. Kemudian kita lanjutkan terus, sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan minus 4X per 1 minus X pangkat 4 len 1 minus X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Kita lanjutkan ke bagian 1B-nya, dengan menggunakan turunan fungsi logaritma atau eksponen dan turunan fungsi aljabar, The chain rule kita peroleh Y aksen sama dengan 1 per len X plus akar X kuadrat plus 1. Kita kalikan dengan 1 per X plus akar X kuadrat plus 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi di dalamnya, 1 plus 1 per 2 dikali X kuadrat plus 1 pangkat minus 1 per 2 dikali 2X. Nanti kita peroleh turunan pertamanya, Y aksen sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1 dikalikan dengan len X plus akar X kuadrat plus 1. Kemudian untuk yang nomor 2, diketahui E bilangan Euler, dapatkan F aksen X dari fungsi F X sama dengan X pangkat 2E plus 1 ditambah 2E plus 1 pangkat sin X. Berikut adalah pembahasannya, bentuk F X sama dengan X pangkat 2E plus 1 ditambah 2E plus 1 pangkat sin X. Dapat kita tinjau menggunakan turunan fungsi jabar, yaitu jika Y sama dengan U ditambah V, turunan pertamanya adalah Y sama dengan Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen dengan menggunakan dissemination rules. Sehingga dapat kita katakan bahwa U sama dengan X pangkat 2E plus 1 dan V-nya 2E plus 1 pangkat sin X. Kemudian masing-masing kita turunkan. Sehingga kita proleh U aksennya itu 2E plus 1 dikali X pangkat 2E. Kemudian sebelum kita turunkan yang V-nya kita lenkan kedua ruas menjadi len V sama dengan sin X kali len 2E plus 1. Nah berikut jika V-nya kita turunkan, kita proleh V aksennya sama dengan cos X dikali len 2E plus 1 dikali 2E plus 1 pangkat sin X, yaitu menggunakan turunan fungsi logaritma dan turunan fungsi trigonometri. Nah sehingga kita proleh nanti turunan dari F aksennya itu U aksen ditambah V aksen sama dengan 2E plus 1 dikali X pangkat 2E ditambah cos X dikali len 2E plus 1 kemudian kita kalikan 2E plus 1 pangkat sin X. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Jika diketahui turunan inverse dari sin hiperbolik X sama dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat selesaikan integral 1 per akar 16 ditambah 4 X kuadrat TX. Berikut adalah pembahasannya, integral 1 per akar 16 plus 4 X kuadrat TX sama dengan integral 1 per 16nya bisa kita taruh di depan dengan menggunakan sifat distributif, jadi akar 16 kali 1 per akar 16 dikali X kuadrat TX. Kemudian kita lanjutkan nanti yang seper akar 16nya bisa kita pindah ke depan jadi konstanta yaitu seper 4 kali integral seper akar 1 plus seper 2 X kuadrat TX. Kemudian nanti kita ubah 1 per 4 X kuadratnya jadi 1 per 2 X dalam kurung baru kita kuadratkan. Kemudian D X nya itu kita ubah jadi D setengah X jadi D setengah X, setengah X nya kita turunkan jadi setengah. Jadi nanti kita bisa peroleh hasil dari integral seper akar 16 plus 4 X kuadrat TX yaitu 1 per 2 sin hiperbolik inverse setengah X plus C. Kemudian untuk yang keempat, hitung volume daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 dikurang X kuadrat, Y sama dengan X dan sumbu Y kemudian diputar terhadap garis X sama dengan 1. Perhatikan daerah yang diarsir pada gambar 7. Nah sebelumnya kita harus menggambar dulu soal menggambarnya yaitu Y sama dengan 2 minus X kuadrat, Y sama dengan X dan sumbu Y. Teman-teman bisa menggunakan juga aplikasi bantuan yaitu GeoGebra. Sehingga nanti kita bisa peroleh gambar 8 nya sebagai berikut. Dari gambar 8 dapat kita lihat bahwa untuk menentukan volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 minus X kuadrat, Y sama dengan X dan sumbu Y kemudian diputar terhadap garis X sama dengan 1. Dapat kita partisi atau bagi daerah menjadi 2 bagian, yaitu volume V1 dan volume V2 dengan menggunakan rumus 15 yaitu metode cakram, bisa juga disebut metode silinder atau tabung. Kemudian kita jumlahkan V1 dan V2, maka dapat kita peroleh volume daerah yang dibatasi tersebut. Untuk menghitung daerah volume V1 dan daerah volume V2, yaitu sebagai berikut. V1 sama dengan integral Y bawah sampai Y atas dari P dikali dalam kurung R2Y kuadrat dikurang R1Y kuadrat DY. Sama dengan integral 0 sampai 2P dalam kurung 1 dikurang minus akar 2 dikurang Y kemudian dikuadratkan dikurang 1 dikurang 0 kemudian dikuadratkan dari DY. Kemudian nanti P-nya itu bisa kita pindahkan ke depan, jadi P dikali integral 0 sampai 2 dari 2 dikurang Y ditambah 2 akar 2 dikurang Y DY. Kemudian selanjutnya kita perlu ingat integral substitusi minus 1 diperoleh dari turunan 2 dikurang Y. Nah kemudian nanti teman-teman bisa masukkan nilai 0 dan 2-nya itu, jadi nilainya dapat kita peroleh 2 plus 8 per akar 3 akar 2 di satuan volume. Untuk V2-nya kita menggunakan cara yang sama, sehingga diperoleh V2-nya 10 dikurang 8 per 3 akar 2 pi satuan volume, sehingga V1 plus V2 kita peroleh 12 pi satuan volume. Sehingga volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 minus X kuadrat, Y sama dengan X, dan sumbu Y, kemudian diputar terhadap garis X sama dengan 1 adalah 12 pi satuan volume. Untuk nomor 5, tentukan luas permukaan yang dibentuk kurva Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat untuk interval X minus 2 sampai 3, kemudian diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat. Berikut adalah pembahasan sumbu Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat untuk X-nya interval antara 2 sampai 3, kemudian diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan terlihat seperti gambar 9. Dengan menggunakan rumus 14, yaitu A sama dengan integral A sampai B 2 pi Y akar 1 plus DY per DX kuadrat DX. Dari rumus tersebut, maka terlebih dahulu kita tentukan turunan pertama dari Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat, sehingga diperoleh aksennya sama dengan minus X per akar 25 dikurang X kuadrat. Kemudian A sama dengan integral A sampai B 2 pi Y akar 1 plus DY per DX kuadrat DX. Sama dengan integral A sama dengan integral minus 2 sampai 3 dari 2 pi Y akar 25 dikurang X kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi DX. Sehingga kita dapatkan hasilnya nanti 50 pi satuan luas. Jika luas permukaan, jadi luas permukaan yang terbentuk dari kurva Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat, untuk interval X-nya dari minus 2 sampai 3, kemudian diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat adalah 50 pi satuan luas.